Usaha yang dilakukan oleh Ukraina untuk menghentikan serangan Rusia melalui perundingan masih gagal. Pertemuan yang dilakukan Ukraina dan Rusia di perbatasan Belarusia masih belum memberikan hasil. Agenda yang mempertemukan delegasi pejabat Ukraina dan Rusia ini membahas tentang gencatan senjata. Namun, pada pertemuan ini tidak diperoleh hasil yang signifikan seperti penghentian invasi ataupun gencatan senjata. Namun, kedua pihak telah saling menyampaikan poin-poin penting dalam krisis ini. Walaupun tidak ada hasil yang memuaskan, kedua belah pihak tersebut direncanakan akan melakukan pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua direncanakan dilakukan di perbatasan Belarusia dan Polandia dalam beberapa hari ke depan. Selain melakukan pertemuan, Presiden Perancis Emmanuel Macron melakukan dialog dengan Presiden Putin untuk membahas perdamaian. Dalam perbincangannya, Putin memberikan sejumlah syarat agar Rusia menghentikan serangan. Putin mengatakan, perdamaian Rusia dan Ukraina dapat terjadi apabila masalah keamanan negara itu ikut diperhitungkan, termasuk kedaulatan Rusia atas Crimea. Selain itu, Putin juga menginginkan status netral Ukraina. Pada kesempatan itu, Putin juga menyayangkan sikap Ukraina yang melibatkan penduduk sipil dalam peperangan. Nasionalis Ukraina yang telah menggunakan penduduk sipil mereka sebagai tameng manusia adalah sebuah ancaman, ujar Vladimir Putin, Presiden Rusia. Dalam peperangan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencatat hingga 28 Februari 2022 ada sedikitnya 102 warga sipil yang menjadi korban peperangan. PBB juga mencatat sebanyak 368 ribu warga telah melarikan diri dari Ukraina untuk pengungsi.